Pemirsa Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan mengaku masih menerima laporan bahwa kegiatan bisnis TalkFusion masih dilakukan oleh sebagian asosiat. Padahal kegiatan usaha TalkFusion sudah dihentikan sejak awal tahun ini. OJK mengimbau agar seluruh asosiat berhenti merekrut anggota baru hingga ada kejelasan mengenai izin usaha TalkFusion di Indonesia. Satgas Waspada Investasi telah menyuarakan pemberhentian bisnis itu. OJK menyarankan, masyarakat seharusnya memahami terlebih dahulu produk investasi secara detil, khususnya izin dari otoritas yang berwenang, sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Terkait izin usaha, OJK dan Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki pandangan yang berbeda terhadap TalkFusion. Pasalnya, TalkFusion mengantongi izin prinsip dari PKPM No. 1369-1-PTMA 2017 yang dirilis pada 7 April 2017. TalkFusion merupakan bisnis berbasis teknologi informasi yang menjual produknya dengan skema multi-level marketing. Bisnis TalkFusion secara resmi masuk ke Indonesia pada 2012. Bisnis ini juga menawarkan bonus hingga 10 miliar dalam rupiah setahun kepada asosiat yang mampu merekrut dua orang setiap bulannya. Kedepan, bila izin dari BKPN tersebut tak valid, penanganan TalkFusion akan dilimpahkan ke pihak kepolisian Republik Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Tim Liputan, Berita 1.